Intro Hey sahabat kece dan badminton lover Badminton Asia Team Championships 2020 adalah turnamen bergu putra dan putri se-Asia yang merupakan kualifikasi menuju Piala Thomas dan Uber 2020 dimana kejuaraan bergu Asia ini akan segera digelar di kota Manila, Filipina pada 11 hingga 16 Februari 2020 berdasarkan hasil undian kejuaraan bergu badminton Asia Team Championships 2020 tim putra Indonesia berada di grup A bersama India dan tuan rumah Filipina sementara tim putri berada di grup Y bersama Thailand dan Filipina iya untuk tim putra Indonesia merupakan juara bertahan dan menempati unggulan teratas dalam daftar unggulan diikuti Jepang unggulan 2, Tiongkok unggulan ke-3, Taiwan ke-4 dan India ke-5 diikutip dari www.badmintonindonesia.org menghadapi tim India di atas kertas kekuatan Indonesia masih lebih unggul namun Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Susi Susanti mengatakan tim putra tidak boleh menganggap enteng lawan apalagi India punya kekuatan yang cukup berbahaya termasuk satu ganda putra mereka yang performanya tengah meningkat sedangkan dengan Filipina kekuatan Indonesia masih di atas tim tuan rumah tersebut saya rasa peluang tim putra cukup besar yang penting jangan sampai lengah karena secara kekuatan kami cukup solid di tunggal dan ganda putra tapi tetap saja tidak boleh menyepelekan kami tetap harus konsentrasi dan fokus di satu demi satu pertandingan jaga konsentrasi dan kondisi jangan sampai ada yang sakit pujar Susi kepada badmintonindonesia.org tim putra India diperkuat Kidambi Serikan Saipranit Pranoy HS bahkan nama pemain muda Laksha Shen juga masuk dalam tim di ganda putra India mengandalkan pasangan Chirak Sethi dan Sadwik Sairaj Rangkiredi tim putra Indonesia tampil dengan kekuatan penuh di tunggal putra ada Antoni Sinisuka Ginting Jonathan Christie Cesar Hiren Rustavito dan Firman Abdul Holik tiga ganda putra terbaik juga menjadi senjata Indonesia mereka adalah Kevin Marcus Hendra Asan dan Fajar Rian ganda putra India memang bagus ya namun kami percaya pada ganda putra kami masih bisa mengatasi asalkan jangan lengah jangan kasih kesempatan kepada lawan untuk berkembang komentar Susi soal kekuatan ganda putra India India kekuatan utamanya ditunggal kekuatannya cukup merata ada Serikan, Pranoy secara kekuatan imbang dengan pemain kami tapi belakangan ini Jonathan dan Anthony sudah lebih percaya diri karena mereka sudah lebih stabil penampilannya mudah-mudahan konsistensi ini bisa tetap dijaga lanjut Susi sementara itu tim putri Indonesia berada di Group Y bersama Thailand dan juga Filipina tim putri Thailand ada di peringkat keempat daftar unggulan sementara Indonesia berada di bawahnya persis yaitu unggulan kelima di sektor tunggal Indonesia menurunkan Gregoria Mariska Tunjung sebagai tunggal putri pertama kemudian Ruseli Hartawan Hai Runeza dan pemain junior Putri Kusuma Wardani iya, nama Ratchanok Intanon tunggal putri andalan Thailand tidak terdaftar dalam tim namun Thailand masih memiliki deretan tunggal putri yang cukup kuat yaitu Porn Paui Chochuong busanan Ong Bang Rupan termasuk pemain muda Pitaya Porn Chaiwan tim putri kami di Group Y akan ranking 2 setelah Thailand jadi minimal targetnya jadi runner up tapi mau jadi juara juga dong walau harus dengan kerja keras ujar susi saat diwawancara badmintonindonesia.org kalau dari segi ranking dan kualitas memang tim putri Thailand lebih di atas Indonesia terutama di tunggal putri tapi namanya pertandingan kan tidak ada yang tahu sebelum pertandingan mulai ya kami tetap optimis dan semangat apalagi di squad ini ada pemain muda mereka bisa ambil pengalaman dan bermain nothing tulus jelas susi iya di sektor ganda putri Indonesia masih lebih unggul dari Thailand Indonesia diperkuat juara Daihatsu Indonesia Masters 2020 Grecia Poli Apriani Rahayu dan dua pasangan muda Niketut Mahadewi Istarani Tania Oktaviani Kusuma dan Siti Fadia Silva Ramadanti Ripka Sugiyarto namun kekuatan ganda putri Thailand juga tak boleh dianggap enteng ganda putri Thailand diwakili oleh jonggol pan kiti terakul Rawinda Prajongjai dan Cayanit Cala Calam Patai Mas Muin Wong dimana ganda ini sering menjadi lawan sengit bagi Grecia Apriani ya berikut hasil undian kejuaraan Badminton Asia Team Championships 2020 di sektor putra grup A Indonesia, India, Filipina grup B Tiongkok, Thailand, Hong Kong grup C Taiwan, Malaysia, Singapura dan grup D Jepang, Korea, Kazakhstan untuk tim putri grup W ada Jepang, Malaysia, dan Hong Kong grup X Korea, India, dan Kazakhstan grup Y Thailand, Indonesia, Filipina sementara grup Z ada Tiongkok, Taiwan, dan Singapura terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!